Kemeryahan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 juga dirasakan oleh suku anak dalam di Muarujambi, di mana pada hut kemerdekaan ke-78 kali ini, mereka juga mengkelar upacara pengibaran bendera merah putih yang dikibarkan oleh anak-anak suku SAD. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pendidikan dan kesempatan pelajar bagi setiap peserta didik dalam rangka pemerataan pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Pemerataan pendidikan program pemerintah tersebut kini juga telah dirasakan oleh suku anak dalam di Kabupaten Muarujambi, salah satunya dengan pelaksanaan upacara bendera di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Upacara digelar di lapangan Sekolah Dasar Negeri 238 Nyogansugandi, Kejamatan Mestong Muarujambi. Upacara ini tidak hanya diikuti siswa, para guru dan ASM di lingkungan Distrik Put, namun juga diikuti oleh para orang tua siswa suku anak dalam, suasana berlangsung hikmat saat bendera merah putih dikibarkan yang diiringi lagu Indonesia Raya. Semua peserta memberikan penghormatan dan mengumandangkan lagu secara bersamaan. Upacara dipimpin langsung oleh Kadis Dikbut Muarujambi Firdaus. Sedangkan petugas upacara merupakan siswa anak-anak SAD, upacara berlangsung hikmat layaknya upacara pada umumnya. Kadis Dikbut Muarujambi Firdaus mengatakan, kegiatan upacara bersama suku anak dalam ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriot anak bangsa. Pemerintah terus berupaya agar semua anak bangsa, termasuk suku anak dalam, dapat mengenyam pendidikan. Terharu melihat kemendirian mereka. Karena ini pertama mereka melaksanakan upacara secara mendiri. Misalnya mereka bergabung di kecamatan. Jadi sama-sama kita lihat bagaimana sungguhan secara hikmat melaksanakan rangkaian upacara. Sangat bangga dan sangat terhadap saya. Harapan Pak Gadis untuk anak-anak saat ini bagaimana Pak Gadis? Tentulah besar harapan kita kepada anak-anak SAD 238 yang akan sudah di ini terus bisa aktif dan mengikuti pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Itu yang kita ingin yakinkan dan memberi pemahaman kepada orang tua mereka. Bahwa pendidikan itu sangat penting dan merupakan modal utama untuk menjalani kehidupan ini. Salah seorang siswa mengaku senang dengan pelaksanaan upacara bendera dalam rangka hut kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka berharap kesejahteraan dan pemerataan pendidikan dapat terwujud. Tujuh hari. Oh semingguan ya deh ya. Ini kan langsung dihadiri Bapak Kepala Dinas Pendidikan nih. Gimana perasaannya? Sini. Benang ya? Ada grogi tak jadi petugas ya dedek? Kita masih grogi. Grogi ya. Sudah tuh? Tidak lagi. Tidak lagi ya? Setelah pelaksanaan upacara, para peserta didik yang merupakan anak-anak SAD mendapatkan bantuan berupa seragam dan peralatan sekolah dari pemerintah Muarujambi. Bantuan yang dibagikan tersebut untuk memotivasi kepada generasi muda, khususnya anak-anak SAD, agar lebih giat mengikuti proses belajar-menajar di sekolah yang telah didirikan oleh pemerintah. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.